Di masa pandemik ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini berlaku pula pada pencairan dana KJP Plus dan KJMU. Pencairan dana KJP Plus tahap 1 tahun 2020 mulai dilaksanakan tanggal 15 Mei 2020. Terdapat beberapa perubahan skema terkait pencairan dana KJP Plus dan KJMU di tengah pandemi ini untuk menghindari kerumunan. Di antaranya, pencairan dana rutin tetap dilakukan per bulan seperti biasa, sedangkan pada dana berkala tidak lagi dicairkan per semester, tetapi akan diterima per bulan. Pencairan dana bridging bagi siswa kelas 12 bisa dilakukan pada bulan Mei 2020. Selama keadaan darurat bencana, penggunaan KJP Plus dan KJMU diperluas sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pencairan dana KJMU akan diterima per bulan. Berikut merupakan jadwal pencairan dana KJP Plus dan KJMU tahap 1 tahun 2020 berdasarkan tingkatan. Di antaranya, jenjang SD atau sederajat mulai tanggal 15 Mei 2020, jenjang SMP atau sederajat mulai tanggal 18 Mei 2020, jenjang SMA atau sederajat, serta KJMU mulai tanggal 20 Mei 2020. Para penerima KJP Plus dan KJMU yang sudah memiliki aplikasi Jack One Mobile bisa memantau dana masuk melalui handphone masing-masing sehingga terhindar dari kerumunan mengingat saat ini masih dilaksanakan. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jika terpaksa harus pergi ke ATM atau kantor layanan bank, dihimbau untuk memperhatikan aturan PSBB seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, tidak berjabat tangan atau kontak fisik lain, sering mencuci tangan dan menggunakan etika bersin dan batu. Ayo, dukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan bijak menggunakan KJP Plus dan KJMU.